Akhirnya Susrini harus meninggalkan Rayanza Malik Ahmad, Putra Raffi Ahmad dan Nagita. Bahkan, Susrini pamitan pada anak berjuluk Cipung itu. Kepergian Susrini sebenarnya hanya sementara. Dia pulang kampung selama tujuh hari. Kedekatan Susrini dengan Rayanza Malik Ahmad seperti ibu dan anak. Setelah bekerja menjadi karyawan Raffi Ahmad, Susrini ditugaskan untuk mengasuh Rayanza. Keakraban yang semakin terjalin membuat Rayanza Malik Ahmad merasa nyaman. Terlebih, Susrini menjadi salah satu orang yang memberikan perhatian penuh pada bocah satu tahun tersebut. Bahkan ketika Susrini berkesempatan untuk pulang kampung, pengasuh Rayanza itu berpamitan pada anak manjikannya. Meskipun Rayanza sempat gilengkan kepala, akhirnya Nagita membujuk Putra keduanya untuk berikan izin pada Susrini. Namun di sisi lain, Susrini sempat ungkapkan isi hatinya yang tidak tega meninggalkan Rayanza bersama Nagita dan Raffi Ahmad. Ia merasa kasihan meninggalkan Rayanza saat bocah tersebut sedang sakit. Dengan berbesar hati Nagita Slavina memutuskan untuk memberi izin Susrini pulang kampung bertemu dengan keluarga saat lebaran 2023. Susrini mengambil cuti tujuh hari untuk kepulangannya di kota Ciamis. Sebelum kepulangannya ke kampung halaman, Susrini sempat berpesan pada Nagita Slavina untuk tidak memberikan asupan makanan sembarangan bagi Rayanza Malik Ahmad. Karena terkadang Nagita teledor saat memberi berbagai makanan untuk Rayanza Malik Ahmad selama tidak ada Susrini. Sebagai tambahan informasi, setelah seharian ngantor, wajar jika para ibu ingin segera bertemu dengan sang buah hati. Memeluk dan menciumnya dengan penuh kangen seolah lama tak berjumpa. Tapi, jangankan memeluk dan mencium, baru didekati saja, si kecil langsung berlari ke pengasuhnya. Ketika dipaksa, ia malah menjerit-jerit sambil berpegangan kuat pada pengasuhnya. Ia baru tenang setelah dibujuk si pengasuh. Peristiwa serupa itu bukan tak mungkin dialami para ibu bekerja karena anak telanjur, lengket, pada pengasuhnya. Sedih, kecewa, dan cemburu bercampur jadi satu. Tak jarang kondisi ini membuat ibu jadi sangat emosional. Si pengasuh langsung, dipecat. Selesaikah persoalan? Tidak. Seperti dituturkan dokter, Siti Marliah Tambunan dari Fakultas Psikologi UI, keadaan malah tambah runyam. Ibu jadi repot cari pengasuh baru, dan harus kembali mengajari dari nol. Sementara itu, anak jadi rewel, tak mau makan, gara-gara ditinggal simbak. Terewelnya anak, sebetulnya merupakan protes atas rasa sedih dan kehilangannya. Celakanya lagi, si ibu tak mengerti dan malah memarahi anak. Runyam, bukan? Kelekatan anak dengan pengasuh adalah salah satu risiko yang harus diambil oleh ibu karena ia bekerja atau sibuk di luar rumah, tutur Siti Marliah. Terima kasih telah menonton!